Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel gunting batu kertas Kali ini kita kedatangan kembali sebuah printer Canon dengan tipe IP2770 ya Dimana printer ini mengalami kendala ya di saat mencetak sebuah dokumen Maka printer akan berhenti setengah Jadi printer ini menganggap bahwa kertas belum di input ya Dan diikuti oleh lampu indikator yang berkedip serta notifikasi pada layar komputer ya Sekarang kita langsung eksekusi saja ya Dan yang pertama-tama ada 4 buah baut atau skrup yang harus kita lepaskan ya Pada posisi yang terlalu saya tunjukkan pada video ya Ini baut yang pertama ya Oke ini yang kedua Dan yang ketiga serta yang keempat ya pada posisi tersebut ya ada 4 buah baut Oke setelah terlepas kita tinggal tutup case nya Lalu kita buka pada bagian belakangnya ada pengunci ya pengunci bodi Tinggal kita ungkit saja sampai meregang seperti ini ya bodinya ya Seperti dalam video Dan sekarang kita beralih ke bagian depan ya Kita buka penutupnya dan kita akan terlihat ya Sebuah ada 2 buah pengunci bodi lagi Yang harus kita ungkit ya Ini yang pertama Setelah meregang Ini yang kedua ya Oke tinggal kita ungkit ke arah bagian bawah Maka bodi akan terlepas seperti dalam video Tinggal kita angkat saja ya Secara perlahan Maka bodi pada printer ini akan terlepas ya Dan setelah langkah tadi Maka akan terlihat sebuah mesin dari printer IP2770 ya Dan ini adalah bagian sensor kertas yang tadi macet ya Jadi ini yang akan kita servis dan kita ganti Mungkin untuk yang pertama Tahap pertama kita coba bersihkan dulu ya Oke sekarang saya buka baut pengunci nya Pada bagian sensor Kita buka Ikuti saja tutorial atau video ini ya Langkah-langkahnya Kita lepaskan kabel-kabelnya secara perlahan Jangan sampai terlepas ya Kalau kabelnya atau terputus Alasan saya pertama untuk menyuruh Sebelum mengganti itu membersihkan terlebih dahulu Karena pernah kejadian Yang sebelumnya itu saya Setelah saya bersihkan Sensor bekerja kembali ya Jadi gak ada salahnya kita coba Untuk membersihkan terlebih dahulu ya guys Dan setelah terlepas Saya akan coba terlebih dahulu Untuk membersihkan perangkat ini ya Atau sensor ini ya Gak ada salahnya kita bersihkan dulu Siapa tahu Terjadi kendalanya Itu gara-gara debu Atau kotoran Atau bekas tinta ya Jadi saya coba untuk membersihkan terlebih dahulu Sebelum mengganti perangkat sensor ini ya Dan kebetulan sensor ini Sebenarnya Murah ya Kalau untuk harga Bekasnya Dan gak ada salahnya Kita coba ganti dengan yang bekas aja Dan saya sering beli juga di online shop ya Dengan harga Rp25.000-Rp30.000 Oke setelah saya coba untuk membersihkan Saya pasang kembali ya Jadi teman-teman gak ada salahnya untuk mencoba Membersihkan terlebih dahulu sebelum Mengganti sensor ini Oke pasang seperti semula ya Secara perlahan dan jangan sampai kabelnya terputus atau tertarik ya Oke setelah terpasang dengan benar Kita tutup kembali bodinya Tanpa memasang skrupnya atau bautnya ya Kita coba Dan sekarang saya coba Ternyata Perangkat ini memang benar-benar harus diganti ya Sensornya Benar-benar mengalami perusakan Jadi masih saja Kertasnya berhenti setengah dan kembali lagi Dan sekarang saya coba buka kembali ya Dan akan saya ganti dengan sensor yang baru ya Dan saya ambil dari bekas printer ya Kebetulan ada di rumah bekas printer yang gak bisa dipakai lagi ya printernya Oke saya buka kembali bautnya Dan saya akan coba untuk mengganti dengan Sensor kertas yang bekas juga ya Tapi masih bisa dipakai Oke kita copot kembali ya Dan kita ganti dengan sensor yang lain Oke sekarang saya ganti Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan sekarang dengan benar sensornya kita tutup kembali dan saya akan coba kembali untuk mencetak sebuah dokumen ya Setelah kita ganti sensornya tadi Oke kita coba hidupkan perangkat printernya Dan saya coba untuk mencetak sebuah dokumen ya Semoga saja dengan pergantian ini printernya bisa kembali normal ya Oke kita lihat dan ternyata setelah itu benar-benar sensornya itu benar-benar sensornya yang kena ya Dan harus dilakukan pergantian part Oke mencetak dengan normal ya Jadi teman-teman coba dulu untuk membersihkan sensor yang tadi Sebelum mengganti dengan yang baru atau yang lain ya Jadi sering terkendala juga karena kotor ya Jadi sensornya sedikit kurang bekerja dengan optimal ya Oke setelah pergantian ini printer ini fix ya Sensornya yang kena jadi sekarang udah normal kembali Dan itu bekas sebuah printer yang saya ambil sensornya yang sedikit susah untuk kita benar-benar kembali Jadi saya ambil partnya aja Oke teman-teman semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman Dan buat teman-teman yang sudah menonton Terima kasih Jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya Semoga printernya dirumah bisa diperbaiki ya Seperti printer ini Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi